Sampai jumpa di video selanjutnya Tahun 2014 saya memulakan satu usaha kuliner berdasarkan lobster dan seafood yang kami dapati dari lain-lain kami di Kilacap Kenapa lobster? Karena lobster punya nilai tinggi dan kami harapkan nilai tinggi ini kami akan merendahkannya sesuai dengan budget kita, sesuai dengan kemampuan daya beli kita Dari peraturan pemerintah yang sekarang ini menghendaki lobster yang besar sehingga lobster yang kecil-kecil ini dianggap rimbah dan tidak berharga Disitulah kami ambil peluang untuk menjadikan satu komoditas yang berharga Maka dari itulah kami membentuk sesuatu yang bernama Mr. Love Apa itu Mr. Love? Mr. Love adalah setusan idea di mana kami menjual belikan masakan dengan menu murah meriah sesuai dengan kantong mahasiswa Sesuai dengan daya beli masyarakat kita yang rendah tentu saja Yang hanya mungkin bisa membeli hanya sekelas 15 ke 50 ribu Disitulah kami andil untuk memasukkan satu masakan yang istimewa Masakan yang dianggap mahal tapi dengan harganya ekonomis Jogja adalah suatu kota yang menghiburkan berbagai macam budaya dan bangsa Disini juga kota belajar yang netabensya para masyarakat yang menghendaki sesuatu yang beda Disitulah kami hadir untuk memberikan sesuatu yang beda ini yang belum ada dimanapun berada Itulah disitulah Mr. Love akan berdiri Kelebihan Mr. Love terletak pada lobsternya Bahkan kamu bisa mendapatkan menu Mr. Love hanya seharga 18 ribu sampai 30 ribu saja Disitulah kami menghadirkan Mr. Love kedepannya Kami harapkan semua orang bisa merasakan lobster Bukan hanya orang luar negeri saja yang bisa merasakan lobster Kita pun bisa merasakan lobster Dengan harga yang sesuai dengan apa yang kita miliki Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!